Nama saya Arya, umur 25 tahun, latar belakang saya alumni dari Universitas Pajajaran dari Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis. Untuk bertani sendiri, kita sudah sejak tahun 2013, kita sudah mulai usaha cuma dengan beberapa kendala dan masalah, kita berpindah-pindah dan akhirnya kita waktu bulan November 2016, kita mulai coba buka usaha di sini di Ngamprah. Masalah di pertanian itu ada tiga semuanya. Yang pertama ada di masalah modal, kedua ada di teknologi, ketiga ada di pasar. Untuk di modal itu sendiri, kita tahu bahwa sebagian petani umumnya di Indonesia itu rata-rata memiliki lahan yang sempit, itu di bawah 0,5 hektare. Kemudian dari sisi teknologi juga, salah satunya dengan kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi, itu merupakan kesulitan tersendiri buat kita. Seperti misalnya hujan yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya atau misalnya kemarau, dan itu memperlukan usaha ekstra di bidang pertanian itu sendiri. Kemudian untuk masalah pasar, untuk pasar sendiri ya kita tahu mungkin kalau di Indonesia kan rantainya sangat panjang ya, dari tingkat puluh sampai hilir itu dari petani sampai ke tangan konsumen itu si produk itu melalui beberapa mata rantai. Nah itu, jadi disitulah kendalanya. Ya, nama saya Septian Oktyandi, umur 28 tahun. Latar belakang saya lulusan S1, jurusan Budidaya Pertanian. Ya, disini itu nanam tomat, cabai keriting, terus brokoli, terus kembang kol, selada krop atau lettuce head, terus bayam-bayaman seperti bayam merah, bayam hijau, terus kita juga nyoba ke sayuran-sayuran eksotik lah, seperti itu mungkin seperti romen, horenso, beetroot, kol merah, seperti itu. Karena disini kita bermitra sama eksporter, terus kita bermitra juga sama supplier-supplier supermarket, jadi kita disini menanamnya dengan cara dipakai pola tanam. Solusinya, ya, kita disini kalau misalnya untuk melibatkan aspek pertanian secara keseluruhan tentu tidak bisa selesai hanya dengan beberapa pihak tertentu saja. Tapi disini harapannya kita berkolaborasi semua pihak yang terkait mengenai tiga permasalahan yang tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!